Kasus nikah siri seorang anggota DPRD Tasik Malaya tidak kunjung di proses. Istrinya mendatangi Mapolresta Tasik Malaya, Jawa Barat. Selain menanyakan kasus nikah siri suaminya, ia juga melaporkan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan suaminya untuk meminjam uang ke sebuah bank. Dengan menggendong anak yang baru dilahirkannya, Fitri Aning Wulan mendatangi Mako Polresta Tasik Malaya, Jawa Barat, Senin Siang. Ibu, anak laki-lakinya, dan pengacara menemaninya untuk menanyakan kasus pernikahan siri suaminya yang sudah dilaporkan sejak Desember 2012. Polisi dinilai lamban menyelesaikan kasus ini. Suaminya, Deni Sagara, anggota DPD Tasik Malaya dari Partai Amanat Nasional, baru sekali diperiksa. Polisi juga baru akan meminta keterangan saksi ahli soal pernikahan siri anggota DPRD. Selain menanyakan kasus yang terkatung-katung, Fitri juga melaporkan pemalsuan yang dilakukan sang suami ketika mengajukan pinjaman ke sebuah bank di Tasik Malaya. KTP atas nama Fitri yang digunakan suaminya bukan miliknya, karena ia belum pernah membuat KTP Tasik Malaya. Begitu juga dengan surat pinjaman yang dikeluarkan bank tidak ada tanda tangan Fitri. Yang sudah pasti itu bulan Mei 2010 dan sebesar 200 juta, dan Agustus 2012 sebesar 165 juta. Itu saya tidak tahu sama sekali, tapi di situ dalam pengajuan ada tanda tangan saya. Kita akan panggil dulu dari Departemen Agama dan saksi ahli kumbidana dari STHG. Mungkin setelah itu kita akan keluarkan perkaraannya. Kasus bermula Desember lalu ketika Fitri dan anaknya datang ke rumah Denny di Tasik Malaya. Bukannya disambut, ia malah diusir karena Denny sudah memiliki wanita lain yang dinikahinya secara siri. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD Tasik Malaya dan Polresta Tasik Malaya. Tapi Badan Kehormatan hanya menenggur Denny. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya, Jawa Barat.